Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Banyuwangi TV Jumpa lagi dengan saya Intan Rohmatika Yang siap memberikan beberapa informasi Seputar Banyuwangi yang kami rangkum dalam program Pojok Banyuwangi Berikut berita selengkapnya Intro Baik pemirsa mengawali berita hari ini Meski sempat buruan selama satu tahun Spesialis pencuri handphone akhirnya dibekuk kepolisian sektor genteng Dari tangan tersangka, satu unit handphone disita guna sebagai barang bukti Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek setempat Beginilah KS warga Dusun Sugihwaras Desa Bumiharjo Kecamatan Glemore Banyuwangi saat berada di ruang pemeriksaan unit reskrim Polsek Genteng Banyuwangi Peria berusia 50 tahun tersebut harus berurusan dengan polisi Lantaran nekat mencuri handphone di rumah kosong saat siang bolong di Dusun Jepit Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng Sebelumnya pelaku sempat buruan selama satu tahun Namun setelah terus dilakukan pengembangan, akhirnya pelaku dapat diamankan di rumahnya tanpa perlawanan Dari tangan KS, polisi menyita satu unit handphone hasil curian beserta kardusnya sebagai barang bukti Menurut Kompol Samsudin, selaku Kapolsek Genteng menjelaskan burunya KS selama satu tahun Karena saksi hanya mengetahui ciri-ciri pelaku Hingga akhirnya polisi telah menjelaskan penyelidikan atas kasus ini Kemudian saat itu dilakukan penyelidikan Didapat keterangan dari beberapa saksi bahwa Mengatakan ciri-ciri orang yang saat itu masuk dalam rumah kosong tersebut Sehingga dilakukan penyelidikan terus-menerus Sehingga menemukan titik terang bahwa yang melakukan dengan mencukit pintu itu adalah yang kita tangkap tanggal 8 kemarin Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian Dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara